selamat menikmati yang dipercayai dapat mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan bagi yang memilikinya Spiridol dalam arti adalah boneka arwah Insya Allah kita akan membahasnya dengan Ustaz kita salah satu Ustaz pesantren Islam al-Ishat yaitu Ustaz kita Ustaz Arief Ardiansyah Hafizullahullah ta'ala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Ustaz Sekarang sedang ramai Ustaz namanya Spiridol terutama di kalangan artis Ustaz yang kemungkinan merambah ke masyarakat tentunya ini sangat bahaya Ustaz Ustaz apa hukumnya Ustaz jika kita memiliki boneka Spiridol ini Ustaz dalam pandangan hukum Islam Bismillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam yang kita tahu ya memang lagi ramai sekarang ya Spiridol tadi ya Dolnya itu gak usah harus di-dol ya Spiridol gitu kan yaitu boneka arwah yang katanya bonekanya diisi jin katanya bonekanya diisi jin kemudian mampu mendatangkan apa tapi mendatangkan keberkahan keberkahan dan lain sebagainya ini keyakinan yang tidak mendasar apalagi terhadap boneka maka Islam tidak mengajarkan yang demikian oleh karena itu hukum memilikinya adalah berarti seperti memiliki apa hal yang tidak ada atau yang tidak diajarkan oleh Islam ya atau nanti kita bisa sebutkan seperti jimat lah gitu kan memiliki jimat ya gak boleh sama seperti ini itu kita anggap ya memiliki jimat karena orang ya artis ya tadi artis mengatakan dia memiliki ini jadi apa jadi berkah atau jadi tenang hat-hawanya dan lain sebagainya ini menyandarkan ketenangan yang tidak didasarkan oleh syariat maka hukumnya jelas tidak boleh tidak boleh kalau kita mempercayai saat bahwasannya hanya mempercayai boneka Spiridol mendatangkan keberkahan ya itu nah ini juga ya artinya kalau kita dudukan permasalahannya ya boneka ini ya coba kita lihat dari sisi Islam orang mempercayai ini berarti seakan-akan yang pertama ini seperti jimat padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis riwayat Ahmad dan disuhikan oleh syar'al albani rahimahullah mengatakan man'allakotamimatan fakot ashroq dalam siapa yang memakai jimat berarti dia telah berbuat kesyirikan jadi menaruh ini di rumah atau kita menganggap ini ini berarti menganggap jimat ada ya ya kemudian apa tadi dikatakan bahwasannya sepiritul itu diisi jin ada arwah di dalamnya itu berarti kita seakan-akan meminta pertolongan sama jin padahal ya meminta perlindungan terhadap jin adalah hal yang diharamkan dalam surat al-jin ayat 6 ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari laki-laki dari kalangan jin maka yang terjadi apa jin-jin ini menjadikan mereka melakukan dosa dan disalahkan berarti tidak boleh ya kita meminta bantuan perlindungan terhadap jin karena tadi diisi oleh jin kemudian juga menyandarkan sesuatu menganggap sesuatu itu memberi manfaat atau madorot selain Allah ini adalah sebuah kesyirikan ya Allah mengatakan Allah berfirman di dalam surat al-anam ayat 17 ya ketika engkau tertimpa madorot tertimpa sebuah madorot ya tidak ada yang bisa mengangkat madorot tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka dari sini kita meyakini ini adalah bentuk kesyirikan ya jadi tadi pertama gak boleh kita memilikinya meyakini saja gimana ya gak boleh juga nah seperti itu untuk ini bagaimana kalau sudah memiliki ya yang sudah terlanjur sudah ada misalnya mungkin ada orang-orang yang percaya ini kan gimana kita apanya nih untuk memusnahkannya atau kalau sudah punya itu gimana ya maka kita jawab adalah kalau kita memiliki itu ya satu yang pertama keyakinan ini harus dibuang dulu bahwasanya keyakinan boneka ini bisa memberi manfaat atau madorot harus kita hilang harus dihilangkan hilang dulu keyakinan itu kalau masih ada dalam hati keyakinan itu ini keyakinan syirik yang tidak ada dalam Islam ya kemudian yang kedua boneka ini harus dimusnahkan harus harus dimusnahkan seperti kita memiliki jimat raja ya harus dimusnahkan ya harus dimusnahkan dan dihinakan itu yang namanya seperti itulah bagaimana pemusnahannya tentunya kita musnahkan dengan ya kalau gak dibuang atau kita kubur atau kita bakal tapi pada saat kita membuang itu tentunya kita memohon perlindungan pada Allah kita ucapkan ta'ud ta'ud bila himna syaitani rajim kemudian juga ketika membuang itu kita baca al-ikhlas al-falak anas al-mu'awidah tentunya itu yang kita lakukan ketika memiliki boneka itu jadi intinya ketika kita memiliki ada orang misalnya belum tahu makanya ini sebagai bentuk pembelajaran semoga yang menjadi pembelajaran buat semuanya bahwasanya ini tidak boleh kalau sudah punya bagaimana kalau sudah punya maka yang pertama keyakinan tentang boneka ini memiliki kemampuan memiliki apa bisa memberi manfaat dan maturut hilangkan dulu yang kedua itu juga dimustahkan dengan cara bisa dibakar bisa dikubur ya jangan dibuang sembarangan takutnya takutnya dimanfaatkan yang lain jadi kita berusaha menghinakan itu dengan kita mungkin menggakarnya atau menguburnya tapi jangan lupa kita memohon perlindungan kepada Allah kemudian tadi Al-Mu'awidah Al-Ikhlas Al-Falak jadi kesimpulannya yang pertama memiliki spiridol tidak boleh yang kedua mempercayai spiridol membawa keberkahan kebahagiaan dan kebenaran sama juga tidak boleh termasuk hukum syirik yang ketiga adalah bagaimana memusnahkan dengan dibakar atau dihinakan dengan membaca ta'awud dan Al-Mu'awidah Nah pemirsa setia ahlan tv sudah tahu kan bagaimana hukum memiliki spiridol dan mempercayai bahwa spiridol membawa keberuntungan dan keberkahan segala sesuatu mintalah kepada Allah karena Allah yang menciptakan alam semesta dan kita semua Jazakumullah khairan 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 mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadallah ilahi ila entah Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi Alaikum warahmatullahi